KOKOHNYA TEMBOK BERLIN untuk Republik Demokrat Jerman pada tahun 1949. Namun, selain perbedaan dalam hal kenegaraan, Jerman Barat dan Jerman Timur juga saling berlomba dalam berbagai olahraga seperti sepak bola. Tercatat, kedua tim pernah bertemu sebanyak dua kali di ajang Olimpiade tahun 1964 dan 1972. Dengan berisikan materi pemain amatir, Jerman Timur berhasil mengungguli tetangga mereka Jerman Barat dengan berhasil lolos ke babak selanjutnya. Selain itu, pertemuan Jerman Barat melawan Jerman Timur dalam ajang Piala Dunia tahun 1974 menjadi sejarah pertama dan satu-satunya pertarungan dua Jerman di pentas dunia yang berisikan pemain-pemain profesional. Bermain di hadapan 60 ribu lebih penonton yang memadati Volkspark Station Hamburg pada babak fase grup, kedua kesebelasan sudah tidak memiliki beban lantaran telah dipastikan melaju ke putaran selanjutnya. Jerman Barat yang unggul satu poin atas Jerman Timur hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa keluar sebagai juara grup. Namun, permainan yang berjalan lamban dan minim drama membuat bola jarang sekali bergulir mengancam pertahanan kedua tim. Mesin gol Jerman Timur Barat Jart sempat mengancam gawang Jerman Barat namun tendangannya masih membentur mistar. Pada menit ke-77, Jerman Timur yang melancarkan serangan melalui Erich Hamann melepaskan umpan silang ke arah Jargen Sparwoser yang tanpa ampun langsung merobek jaring Jerman Barat. Gol tersebut menjadi satu-satunya gol yang terjadi dalam duel Jerman Barat melawan Jerman Timur. Pada putaran kedua, Jerman Timur yang keluar sebagai juara grup tergabung bersama dengan tim-tim kuat seperti Brazil, Belanda, dan Argentina. Sedangkan tuan rumah Jerman Barat yang menjadi runner-up masuk ke dalam grup yang lebih mudah bersama dengan Polandia, Sweden, dan Yugoslavia. Piala dunia pada masa itu memang masih menggunakan sistem dua putaran sebelum menuju ke partai final. Namun sayang, di putaran kedua, Jerman Timur hanya mampu meraih satu poin setelah bermain imbang melawan Argentina. Dua kekalahan melawan Brazil dan Belanda membuat Jerman Timur harus tersingkir dari turnamen Piala Dunia 1974. Sedangkan Jerman Barat mampu menyapu bersih tiga laga dengan kemenangan, sekaligus mengantarkan mereka ke babak final melawan timnas Belanda. Pada pertandingan final, tuan rumah Jerman Barat berhasil menjadi juara Piala Dunia setelah berhasil mengalahkan Belanda dengan skor 21 di hadapan publik sendiri. Meski kalah dari saudaranya Jerman Timur di putaran pertama fase grup, namun itu tidak berarti apa-apa bagi sang juara Jerman Barat. Sedangkan bagi Jerman Timur, kemenangan melawan Jerman Barat hanya menjadi sebuah ajang gengsi. Banyak yang mengira saya menjadi kaya karena hadiah usai menjebol gawang Jerman Barat. Saya dikatakan mendapatkan rumah, mobil dan juga uang, namun itu semua tidak benar. Satu tahun sebelum tembok Berlin runtuh pada tahun 1989, Jargen Sparwasser membelot dari Jerman Timur ke Jerman Barat. Sedangkan di tahun 1990, tim nasional Jerman Timur untuk terakhir kalinya memainkan laga persahabatan melawan Belgia, sebelum akhirnya reunifikasi Jerman mempersatukan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur menjadi satu negara di tahun yang sama. Jerman Timur. Jerman Timur.